Intro Ketua Majelis Hakim Ratna Dewi Darimi sempat menegur keras para terdakwa saat memberikan keterangannya dalam sidang perkara penggadiayaan yang terjadi di desa terantang kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Saat sembilan terdakwa perkara penganiayaan yang terjadi dalam bentrokan berdarah di lahan KOD Iobasamo, desa terantang kecamatan Tambang sempat ditegur keras oleh Ketua Majelis Hakim Ratna Dewi Darimi. Teguran ini disampaikan karena para terdakwa tidak menyimak dengan cermat dan asal menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh salah seorang hakim anggota Angelia Renata pada sidang pemeriksaan terdakwa yang digelar Senin malam. Keterangan saudara disini ada, membenarkan itu ya, bersesuaian dengan keterangan menyimak. Dalam sidang perkara penganiayaan ini, sembilan orang terdakwa dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Ratna Dewi Darimi dengan hakim anggota masing-masing Angelia Renata dan Aulia Fatma Widola Dengan panditera Muhammad Mas Nur Kasus bentrokan berdarah yang terjadi di lahan kooperasi Iobasamo, desa terantang kecamatan Tambang Kabupaten Kampar ini dipicu oleh permasalahan dualisme kepengurusan KUD Iobasamo Dalam bentrokan berdarah ini, terdapat puluhan korban yang mengalami luka-luka termasuk anak-anak dan ibu-ibu Akibat perbuatan puluhan orang yang diduga orang suruhan termasuk ke-17 terdakwa yang saat ini duduk di kursi pesakitan ini Dari Kabupaten Kampar, Antobadai melaporkan